Lukman Nudin, 65 tahun, warga panjang Bandar Lampung ini, tertunduk lesu saat majelis hakim memfonis serdakwa bersalah di persidangan pengadilan tipikor Tanjung Karang, Kamis siang tadi. Selain itu juga majelis menjatuhkan denda 50 juta rupiah dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti hukuman satu bulan kurungan, serta membayar uang pengganti senilai 44 juta jika tidak mampu dibayar diganti hukuman 5 tahun. Kasus Lukman Nudin bermula ketika KUB yang ia pimpin bersama Sukir sudah difonis mendapatkan bantuan BLM PUMP dari KKP tahun 2012, bantuan sekitar 100 juta rupiah. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi nelayan seperti membuat jaringan dan peralatan nelayan lain, namun dana itu tidak digunakan sesuai rencana KUB sehingga menimbulkan kerugian negara senilai 44 juta rupiah. Putusan majelis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut selama dua tahun kurungan pencara. Kasus korupsi BLM PUMP dari KKP diusut kacap jari panjang. Dalam proses penyelidikan, Lukman Nudin menghilang dan tidak diketahui keberadaan hingga dinyatakan buron sejak tahun 2014. Sehingga Lukman Nudin berhasil ditangkap petugas ke jari Bandar Lampung dan kacap jari panjang pada bulan Juli 2022 lalu saat berada di kediamannya. Lukman Nudin selalu berpindah-pindah tempat tinggal dan menumpang di rumah temannya di daerah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Barat. Leo Dampiari melaporkan.